Berita ini dipersembahkan oleh Wira Raja Grup pada Muni Kripsi. Terita Madera TV, seorang jemaah haji asal Kabupaten Sumenap tahun 2016 ini meninggal dunia di kota Mekah, yakni atas nama Taharudin Bin Sahet yang tergabung dalam kuota 1 Embarkasi, Surabaya. Taharudin Bin Sahet berusia 58 tahun merupakan warga dusun tengah desa bisnis-bisnis kecamatan Arjasa Sumenap. Ia dinyatakan meninggal dunia di Hotel Al-Ghazali Barokah, wilayah Mahbas bin Mekah, setelah selesai melakukan ibadah lontar jumroh. Jenesah Taharudin dipastikan dimakamkan di Mekah setelah diserahkan ke maktab atau penanggung jawab hotel, kemudian diserahkan ke pemerintah Arab Saudi. Menurut catatan medis, saat dilakukan pemeriksaan calon jemaah haji beberapa waktu lalu yang bersangkutan dinyatakan tidak memiliki catatan sakit. Malah jemaah haji yang berangkat bersama istrinya ini bernama Sintia, berusia 57 tahun, dinyatakan lebih sehat dan bugar daripada sang istri yang telah memiliki catatan sakit sebelumnya. Meninggalnya tidak disebutkan penyakit apa yang diderita. Mungkin kelelahan, karena kalau berbicara penyakit istrinya bahkan yang ada riwayat sakit gitu ketika berangkat. Sementara dari jemaah yang meninggal itu bahkan lebih sehat dari istrinya. Tetapi Allah mengendaki lain, suaminya yang dicabur duluan. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebabnya. Namun menurut dugaan sementara meninggalnya Taharudin dikarenakan dehidrasi atau cuaca panas di Arab Saudi. Dari Sumnab Nurhalis, Madura TV melaporkan.